Pemirsa eksepsi Nikita Mirzani ditolak Majelis Hakim PNTPKOR kelas 1A Serang, Bantan. Selain eksepsi, penangguhan penahanan terdakwa pun tak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Pada agenda selanjutnya, pemanggilan saksi atau pelapor, Nikita akan bertemu dengan Dito Mahendra. Sidang keempat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor kelas 1A Serang, Bantan dengan agenda pembacaan putusan selah eksepsi terdakwa. Hasil persidangan Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan eksepsi terdakwa. Agenda persidangan selanjutnya yakni pemanggilan saksi atau pelapor yang berarti Nikita Mirzani akan berhadapan langsung dengan Dito Mahendra. Nikita Mirzani mengaku tidak kecewa eksepsinya ditolak Majelis Hakim. Karena jika eksepsinya tidak ditolak maka persidangan dianggap selesai dan tidak bisa melihat sosok Dito sebagai pelapor. Nah jadi kalian bisa lihat nanti bentuknya kayak gimana Mahendra Dito, saksinya seperti apa ya, jadi saksinya dia. Tapi, tapi, tapi selesai apa? Enggak dong, justru aku maunya memang ini dilanjutin supaya bisa tetap lupa langsung kan gitu. Selama ini kan di awal-awal kan kayak angin gitu, dia cuma bisa meneror tapi tidak bisa berhadapan lupa langsung. Sebelumnya Dito Mahendra selama ini tidak pernah muncul ke publik, namun di agenda persidangan selanjutnya Dito diharuskan hadir untuk memberikan keterangan. Swendi, JPMTV, Kota Serang, Banten Pusyik, Kota Serang, Banten Pusyik, Kota Serang, Banten